Hari ini Julian mendapat kejutan spesial dari Safira, Sisi, Kina, dan Loli. Di hari ulang tahunnya, semua berkumpul bahagia. Di saat ada yang berbahagia, Gunawan ketar-ketir karena kejahatannya mulai terbongkar. Tanpa mereka sadari, Sisi dan Yuda memantau, tapi mereka malah terpreset. Sementara itu, Rafael mendapat kabar dari Mona bahwa pernikahan mereka terpaksa ditunda karena ayah Mona sakit. Di rumah Julian, kebahagiaan mereka terhenti saat tahu kalau Loli kembali menghilang.